Pemirsa Paca Libur Lebaran, jumlah kasus COVID-19 di Rumah Sakit Sasan Sadikin, Badung terus meningkat. Bahkan tingkat keterisian ruang intensif di RSHS sudah mencapai 90%. Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kasus kritis COVID-19, pihak RSHS pun berusaha ataupun juga berupaya meningkatkan kapasitas ruangan isolasi biasa hingga menambah monitoring maupun perlengkapan bantuan oksigen. Pasca Libur Lebaran terjadi kenaikan keterisian atau bor Rumah Sakit Sasan Sadikin, Badung hingga selasa 8 Juni 2021, dari 224 tempat tidur yang tersedia untuk pasien COVID-19 sudah terisi 112. Bahkan untuk kasus kritis yang dirawat di ruang intensif, dari 44 tempat tidur sudah terisi 34 dengan kata lain sudah hampir 90% terisi. Pihak RSHS pun berupaya mengantisipasi semakin bertambahnya kasus kritis dengan meningkatkan kapasitas ruangan isolasi biasa hingga menambah monitoring maupun perlengkapan bantuan oksigen. Ya, sampai dengan saat ini, sampai dengan pagi ini, bahwa tren bor ini kalau dibandingkan dengan dulu ya sebelum lebaran atau pada saat lebaran ini tetap trennya ada tren kenaikan, dari 224 tempat tidur yang tersedia ya itu keterisiannya itu saat ini adalah sampai pagi ini adalah 112 artinya 50% bor keseluruhan. Nah, namun menjadi perhatian kami adalah bor keterisian untuk kasus-kasus yang kritis terberat itu di ruang intensif ya, SU, HCU seperti itu keterisiannya itu dari 40 tempat tidur yang kami sediakan jadi kami memiliki 224 total saat ini 40 di antaranya adalah untuk ruang intensif tadi itu jadi terisi adalah sebanyak 34 tempat tidur yang terisi jadi kira-kira hampir lah, hampir 90 ini hampir 90% karena 2 tempat tidur lagi kami stand bykan untuk kasus kritis yang harus menjalani cuci darah nah, jadi itu kondisi bor saat ini nah, mudah-mudahan ya walaupun kita belum tahu kalau lihat tren dari hariannya ya kasusnya tetap meningkat ya bukan saja di rumah sakit tapi bisa terlihat di masyarakat kita mudah-mudahan tidak berlanjut terus ini tak hanya pasien dari luar, jumlah pegawai salah satunya tenaga kesehatan di RSHS yang terpapar COVID-19 pun meningkat dibandingkan beberapa bulan sebelumnya dalam seminggu di bulan Juni ini sudah ada lebih dari 23 nakes yang terpapar COVID-19 umumnya mereka menjalani isolasi mandiri di rumah karena merupakan OTG ataupun hanya mengalami gejala ringan meski begitu pelayanan di RSHS dijamin tetap berjalan pihak RSHS pun terus menjalankan 3T dan 5M baik di rumah sakit maupun di tempat tinggal masing-masing nakes selain itu penelitian terkait obat COVID-19 hingga plasma kovalen sen pun terus dilakukan RSHS yang juga merupakan rumah sakit pendidikan Budi Hartati, Bandung TV